Wadah Balad Info Buingyai, hari ini kita akan memajak Anda melihat sebuah kafe unik yang sedang menjadi perbinjaman hangat di Bandung Selatan. Berkonsep rumah kayu dengan suasana modern dan alami, New Normal Cafe dan Resto menawarkan pengalaman kuliner yang berbeda. Kafe ini terletak di Jalan Raya Soreang Ciwidei, kilometer 50 Kejamatan Pasir Jambu, Kabupaten Bandung. Wadah Balad Info Buingyai Saya Lili Setia Dharma, saat ini berada di New Normal Cafe dan Resto, tempat yang memberikan suasana nyaman dengan konsep rumah kayu dan sentuhan alami yang khas. Kafe ini tidak hanya menawarkan makanan dan minuman lezat, tetapi juga pengalaman berbeda bagi para pengunjung yang ingin menikmati alam Bandung Selatan. Menurut Anggap Fadillah Pratama, selaku owner dari New Normal Cafe dan Resto, awalnya, saya mendirikan kafe ini saat pandemi COVID-19, ketika istilah New Normal sedang ramai. Nama itu terinspirasi dari situasi pada waktu itu, karena banyak orang sedang mencari tempat berkumpul yang nyaman namun aman. Kafe ini kami bangun dengan konsep rumah kayu modern, dikelilingi dedaunan dan material kayu, agar suasananya menyatu dengan alam. Untuk fasilitas, kita punya dua lantai yang bisa digunakan untuk duduk di dalam atau di luar ruangan. Kapasitasnya sekitar 80 orang, cocok untuk kumpul keluarga maupun nongkrong barang teman. Selain itu, kita juga menyediakan karaoke, toilet, dan musala untuk kenyamanan pengunjung. Menu di sini cukup lengkap, dari hidangan keluarga seperti nila bakar dan ayam timbal komplit, hingga pilihan untuk anak muda seperti chicken stick, dimsum, dan spaghetti. Tapi yang paling bestseller itu kopi, karena udara di sini dingin. Kita punya berbagai varian kopi dan juga jus segar seperti lemon tea yang banyak disukai keluarga. Ini, Pak, gedung modern, tapi konsepnya kayu, ini alam. Ada juga di balu tadaunan, jadi konsepnya satu sama alam gitu, Pak. Terus untuk namanya nama sendiri awalnya, sepertinya saya awal perhimpin kelas APD itu pada zaman Covid, Pak. Waktu zaman-zamannya lagi rame nya normal, jadi kira-kira buat ambil namanya nya normal. Nah, untuk ininya apa aja nih? Untuk fasilitas kita seperti ini, untuk tempat nongkrolnya kita ada dua lantai, ada yang di dalam ruangan dan di luar ruangan. Untuk kapasitas kita sekitar 80 orang. Dengan konsep ini seperti ini, Pak. Kayu ya? Kayu. Pursi-pursi nya. Kayu-pursi, dan dindingnya kayu-kayu. Itu meskip, karena nanti. Untuk fasilitasnya kita ada harokai, sifat yang disini. Harokai kita ada, bayi lem, anak, wot, 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 wot. Sama-sala. Iya. Untuk menu sendiri? Nah, buat menu kita di sini lengkap. Untuk keluarga, sifat yang best seller ada di Nila Basar ya. Nila Basar, ayam timbal pomplit, rame meram. Untuk anak budak, biasanya pada pesannya chicken steak gitu ya. Diusam, spaghetti. Di kawafat, di mana kita di sini yang paling best seller itu kopi. Soalnya kan di sini udaranya dingin gitu ya. Jadi best sellernya kopi. Kita kopi ada, white capsule. Dan untuk keluarga just, just, best seller. Ketih item manis, dan lemon tea. Nah, kalau untuk penghujung sendiri, biasanya dari mana aja, Dink? Nah, untuk penghujung sih, kita weekend dan weekday beda, Pak. Buat weekday, kita kebanyakan temu dari luar gitu. Jadi yang berbanyaknya pulau wisata dari Cibidey, hampir dulu mungkin di sini lapar ya. Nah, untuk weekday sih, kita temunya sekitar di sini aja. Entah pun yang mau, mau aja. Bokalan ya. Jadi ada pesan yang ini disampaikan, Pak. Kalau pesan untuk penghujung sih, Pak. Saya selalu owner gitu ya. Untuk penghujung yang sudah di sini, atau bahkan langganan di sini, ya terima kasih banyak. Saya berpesan, kalau kalian lagi di sini, kita pasti mampir ya, servis terbaik. Kalau mungkin jika ada kekurangan atau apa, bisa dikongkren, Pak. Saya lebih suka tamu yang kongkren. Soalnya itu bisa jadi inovasi untuk kita, bisa jadi perubahan untuk kita ke depannya. Wadiah Balat Infoburinya, kami juga berbincang dengan salah satu pengunjung yang kebetulan sedang menikmati waktu bersantai di sini, yaitu Edi Prianto yang berasal dari Bandung. Saya datang dari Cicahem, Bandung. Sebenarnya, kami semeja mencari tempat yang bisa memberi suasana berbeda dari kafe-kafe di kota. Waktu saya lihat New Normal Cafe dan Resto di Google, tempat ini terlihat nyaman, jadi kami coba datang ke sini untuk refreshing. Tempatnya nyaman sekali. Suasananya sangat mendukung untuk santai. Dekorasi kayu dan ornamennya artistik, memberi kesan yang berbeda dari kafe-kafe yang sering saya kunjungi. Minumannya juga enak, tadi saya pesan lemon tihangat, rasanya nikmat. Makanan ringannya juga seperti kentang dan sosis punya rasa yang berbeda. Kita weekend lah cari hiburan karena penat di kota gitu ya. Kebetulan saya berasal dari Cicahem, Pak. Jadi kita sengaja ke New Normal untuk cari hiburan. Tepatnya enak sekali. Suasananya cukup mendukung. Jadi ornamen-ornamen di sini begitu artistik. Jadi beda dengan kafe-kafe yang lain yang sering saya kunjungi. Itu yang beberapa kali? Sekebetulan saya ini yang pertama kali, tapi kebetulan cocok. Kita searching di Google. Ada tempat bagus namanya New Normal. Saya coba ke sini. Minumannya juga ini lemon tiang, hangat. Sangat enak sekali. Juga makanan ringannya ada kentang sama sosis ini. Rasanya lain daripada yang lain. Wadiah Balat Info Buri Nyai, kita juga berbincang dengan ajeng. Pengunjung lain yang sering datang ke New Normal, kafe dan resto. Memang saya sering main ke sini karena tempatnya sangat nyaman. Cocok untuk kumpul barang teman atau keluarga. Selain itu, harga menunya menurut saya sangat worth it. Sepadan dengan suasana dan kenyamanan yang didapat. Saya sangat merekomendasikan tempat ini. Apalagi kalau ingin kumpul keluarga besar atau teman-teman 1RT atau RW juga bisa. Tempatnya luas dan nyaman. Jadi benar-benar bisa menikmati waktu bersama tanpa harus merasa sempit atau tidak nyaman. Oke, terkenalkan nama saya Ajeng. Saya berasal dari QW Day. Saya tempat tinggal. Saya memang tempatnya di sini, Direct QW Day. Saya, seorang tempat-tempat saya, memang hobi main ke tempat ini sih. Karena tempatnya nyaman. Ya, gilas nyaman sih ya Pak ya. Terus dengan harganya sangat worth it banget. Pesan-pesan untuk kalian yang main ke tempat ini dan rekomendasinya. Pokoknya dari saya tempatnya nyaman. Bisa sampai 1 RW juga bisa masuk pokoknya. Wadiah Balat Info Buri Nyai, New Normal Cafe dan Resto menawarkan penalaman kuliner yang berbeda dari kafe-kafe pada umumnya. Suasana yang menyatu dengan alam, ditambah dengan dekorasi kayu yang artistik, menciptakan kesan yang unik dan menenangkan. Dengan suasana yang homie, pengunjung dapat merasakan seakan-akan sedang bersantap di tengah-tengah alam yang sejuk. Kafe ini memang menjadi tempat yang tepat untuk melepaskan diri dari rutinitas sehari-hari dan menikmati momen bersama orang-orang terdekat. Bagi para pengunjung yang ingin merasakan pengalaman kuliner di tempat yang unik, New Normal Cafe dan Resto bisa menjadi pilihan utama. Dari hidangan lezat hingga suasana yang nyaman, semua elemen dirancang untuk memberikan pengalaman terbaik. Jadi, jika Anda berada di Bandung Selatan atau dalam perjalanan menuju kawasan wisata Ciwidei, pastikan untuk mampir dan menikmati water santai di New Normal Cafe dan Resto. Jangan lupa untuk menikmati water santai di tempat yang 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 di tempat. Ini kita biasanya di sini, fasilitas karaoke. Jadi, pengunjung bisa ini ya, Pak? Bisa sambil karaoke, sambil makan gitu. Ini fasilitas aja sih. Oke, oke. Nah ini, ke sini. Oke. Siap. Siap. Ini sama untuk ini ya, bisa? Iya, ini untuk lombong. Ini berada di atas ya? Nah ini yang di atas, yang di off-door-nya, Pak. Oke. Lanjut ke dalamnya, Pak. Posisi ada di mana ini, Pak? Nah ini kita di lantai dua yang di dalam, Pak. Yang di ilung. Kita untuk tempat lombongnya seperti ini, Pak. Masih konsepnya bukan semua kayu. Kayu-kayu ya? Kayu-kayu. Nah, ke atas kita pakai dadaunan gitu, konsep alam. Ini yang di luarnya, Pak. Ini di luarnya tempat lombongnya di luar. Dan di sana yang di luar. Kita untuk menangkan tempatnya kayak semua. Siap. Demikian Rara Putri, dari kawasan Yung Normal Cafe dan Resto, Jalan Raya Sorean Ciwidei, kilometer 50 kecamatan Pasir Jambu, Kabupaten Bandung. Saya, Lily Setia Dharma, melaporkan untuk dunia. Terima kasih, Lily Setia Dharma, atas laporannya. Memang, dari suasananya saja terlihat sangat nyaman dan menyatu dengan alam. Semoga cafe ini bisa terus berkembang dan menjadi salah satu destinasi kuliner favorit di Bandung Selatan. Bagi Anda yang ingin mencoba suasana, dan menu unik Minyung Normal Cafe dan Resto, bisa langsung datang ke Jalan Raya Sorean Ciwidei, kilometer 50. Saya Rara Putri, mohon diri, dan sampai jumpa. Jalan Raya Sorean Ciwidei, kilometer 50 kecamatan Pasir Jambu, Kabupaten Bandung Selatan, Jalan Raya Sorean Ciwidei, kilometer 50 kecamatan Pasir Jambu.